Delapan garis korban perdagangan manusia berhasil diselamatkan pihak kepolisian dari sekapan dua mucikari. Para korban yang beberapa diantaranya masih di bawah umur ini dipekerjakan pelaku menjadi wanita pekerja seks komersial di sebuah kafe di Pekanbaru. Bersama korban, polisi juga menangkap RM, seorang wanita yang bertugas mencari para korban, dan satu laki-laki berinisial FS yang diduga sebagai mucikari sekaligus pemilik kafe tersebut. Penangkapan berawal setelah dua korban berhasil kabur dan melaporkan kejadian yang menimpannya ke polisi. Para korban yang rata-rata masih berusia 16 tahun menjadi korban trafficking setelah diiming-imingi, bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe terkenal di Kota Pekanbaru dengan gaji yang besar. Sambil menunggu pemulangan ke kampung halamannya masing-masing, saat ini para korban dititipkan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kasus ini kini masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Dua orang korban atas nama EF dan SS ini melaporkan tentang adanya penyekapan terhadap mereka dan kawan-kawannya kepada anggota kami yang sedang melakukan investigasi di sekitar tempat Maridanta di lokasi TKP Mereja.